seharian jalan-jalan ke daerah pegunungan sampai ke lautan halo bun assalamualaikum selamat pagi nah video ini aku teks sebenarnya minggu lalu bun tapi baru sempat ngeditnya sekarang bun malum ya bun namanya mama juga karena kan kalau ngedit ini lama ya bun juga harus konsentrasi di tempat yang tenang nah hari-hari kan kita juga ada kesibukan jadi belum sempat nah ini tujuan pertama kami ke kebun teh bun nah ini udah sampai di kebun tehnya ini namanya kebun teh sidamanik ya bun si malungun sumatera utara nah disini bun cuacanya panas tapi sejuk bun karena kan daerah pegunungannya bun anginnya tuh kencang banget terus jadinya kita gak terlalu kepanasan kali disitunya nah disini aku udah banyak buat konten videoin anak videoin lain-lainnya udah banyak bun jadi kami disini gak lama bun palingan sekitar 40 menitan ya bun nah ini dia bun nah ini dia bun suasana disana sejuk ya bun indah adem tenang juga jauh dari keributan-keributan motor suara kendaraan umum dan debu-debu lainnya nah disini kami udah mau pulang bun nih anak-anak udah mau pulang karena udah capek juga disini nah ini kami lanjut mau ke tujuan selanjutnya nah ini di perjalanan bun pas di jalan itu nampak kayak cantik banget nah kami singgah aja bun di tepi jalan gitu kan singgah untuk lihat ini sebenarnya yang mau kami datangin itu danau ini bun cuman sebelum sampai bawah masih di bagian tempat tinggi gitu kan bun jalanannya itu udah nampak jelas gitu nah jadi singgah dulu nah ini juga di penggir jalan bun ada kayak untuk tempat foto-foto gitu kan nah anak-anak pinta singgah disini foto-foto dulu gitu karena ini memang disediakan untuk umum ya bun tapi disini harus bayar bun untuk foto disini jadi kayak satu orang tuh suruh bayar 5 ribu gitu Alhamdulillah meskipun perjalanan kali ini bener-bener jauh ya bun karena kami tadi gerak itu dari setiap subuh bun enggak lah sekitar udah agak pagi sikit lah bun sebenarnya harusnya setiap subuh cuman karena anak-anak lama besiapnya agak selesai dibangunin juga jadinya kami berangkatnya tuh udah sekitar setengah tujuan gitu bun nah disini kami juga banyak spot-spot fotonya gitu ya bun ini disini aku ngerekam anak-anak anak-anak happy betul walaupun perjalanan jauh ya bun dari setengah tujuh geraknya ini saat ini pas kami lagi disini ini udah sekitar jam zuhur kayaknya bun udah zuhur ini bun udah lewat zuhur jadi bener-bener udah setengah harian sebenarnya capek anak-anak juga banyak tidur di mobil tapi seru gitu ini pada minta main balon disini karena anginnya disini kencang bun jadi balonnya pun berterbangan jadi makin happy setelah dari situ kami lanjut lagi perjalanan bun ini mau ke bawah ya bun mau ke danau nya bagian bawah perjalanan yang dilewatin itu seperti ini terus bun gunung pohon hutan gitu jalannya juga gak ramai bun pokoknya mata kita tuh sejuk lah bun karena yang ditengah itu alam betul gitu dingin juga gak panas gitu jadi kalau misalnya matiin AC mobil buka jendela itu anak-anak pun pada seneng karena anginnya kenceng sejuk juga gitu ini mau perjalanan ke bawah ya bun namanya itu ke tempatnya itu namanya paypire bun ini lokasinya ada di tongging ya bun namanya tongging di sumatera utara nah kami udah sampai nih bun jadi anak-anak pada minta mau mandi danau bun jadi tadi kami naik rahu dulu untuk nyebrang nah ini anak-anak ada main-main mandi-mandi ditemenin ya bun sama abahnya di pinggir-pinggir danau aja yang pendek sekitar selutut anak-anak lah bun nah ini aku take video buat konten biasa anaknya seneng malah ya buat konten setelah puas mandi-mandi itu pun mandi-mandinya gak lama bun karena disitu dingin bun airnya dingin anak-anak gak sanggup setelah mandi kami makan nah ini lanjut perjalanan pulang bun balik ke atas lagi gitu ini nyebrang lagi ya bun jadi perahunya ini kita pesen gitu bun nanti kita bilang jemput jam segini ya gitu nanti mereka datang lagi menjemput kita nah ini sambil di perjalanan kami minta keliling-keliling dulu bun jadi keliling-keliling danau itu untuk nampak pulau-pulaunya sambil buat-buat video foto bareng anak-anak bareng suami juga ya bun sekalian buat konten juga nah ini udah selesai udah perjalanan pulang ya bun kami sampai rumah itu sekitar jam 11 malam bun karena memang perjalanan jauh bun jadi full memang satu harian dari pagi sampai malam nah ini anak-anak udah tidur di belakang udah capek juga terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati